Untuk saat ini, Cherry punya opsi sebuah SUV 7-seater monocoque yang dimensinya cukup besar, cukup terjangkau pula di harga Rp520 jutaan lewat Cherry Tigo 8 Pro. Tapi ke depannya, Cherry bakal punya lagi nih, satu varian yang lebih terjangkau lagi kelihatannya, karena ini ada Cherry Tigo 8 tanpa embel-embel Pro, tanpa embel-embel Pro Max. Terus mobilnya kayak apa, dan pantasnya dikasih harga berapa sih, karena saat ini tuh belum diluncurin secara resmi ya, baru sebatas preview. Tapi mobilnya kayak apa, tonton terus video ini, selamat datang di Autofun Indonesia. Secara eksterior nih, dari gayanya, Tigo 8 aja, itu nggak ada diferensiasi yang cukup signifikan gitu, dari seri Tigo 8 Pro, kayak bukan satu model yang jadi facelift gitu, jadi si model basis yang sama, cuman ini memang varian yang lebih rendah. Tapi memang ada beberapa hal-hal berbeda dari Tigo 8 Pro, kayak misalnya ini grillnya, disebut ini grillnya tuh punya motif yang beda, dan logonya sendiri itu udah eliminated. Lalu kalau dari secara dimensi ya tadi, karena nggak ada perubahan yang signifikan, bukan facelift atau pergantian model, jadi ini tetap sebuah SUV 7-seater yang dimensinya cukup besar lah ya. Bisa kita bilang ini sepantaran CR-V bahkan lebih panjang sedikit gitu, dengan panjang 4,7 meteran, lebar 1,8 meteran, dan tinggi 1,7 meteran. Jadi kurang lebih tuh kelas dimensi-dimensi, Honda CR-V gitu, SUV monocoque, dengan garis-garis yang konvensional kali ya, nggak terlalu nyentrik gitu, tapi main aman, enak gitu dilihat. Dan proporsi dari bawah ke atas enak gitu. Dan kalau kita lihat ke belakang, ya itu, nggak ada ubahan yang signifikan gitu. Misalnya kalau teman-teman udah pernah lihat Tigo 8 Pro Max di luaran sana gitu ya, atau udah pernah lihat lah Tigo 8 Pro Max, itu kan desainnya udah ada satu ubahan desain, terutama di bagasi ya. Kalau ini Tigo 8, yang Tigo 8 Basic, ini masih ya bentuknya sama lah, sama dengan Tigo 8 Pro. Paling bedanya, dia punya dual exhaust pipe gitu, jadi kenal potnya itu dua gitu. Sementara kalau kita lihat Tigo 8 Pro, itu dia kenal potnya kebagi jadi empat gitu, empat tail pipe gitu, si tail pipe-nya ya. Cuman, ya ini secara keseluruhan depan, samping, belakang, itu sama-sama, ya nggak jauh beda lah sama Tigo 8 Pro. Nah, kalau kita masuk kabin, akhirnya juga sama aja gitu, dari luar, dari dalam, secara visual kabin, secara material, itu sama dengan Cherry Tigo 8 Pro. Masih pakai dashboard yang sama dengan Tigo 735X, yang mirip banget nih, gayanya. Salam satu dashboard gitu. Material-materialnya yang dipakai, juga nggak ada perbedaan jauh gitu ya. Ini, lihat, masih soft padded gitu sih dashboardnya. Leather wrap gitu di bagian dashboard, di door trim pun ada bungkusan-bungkusan leather dan soft touch, dan aksen-aksen kayu gitu, itu masih dipakai gitu, meski boleh dibilang ini bakal jadi varian lebih murahnya. Tapi, ya itu, secara visual, secara dipegang-pegang, dan secara duduk-duduk, ya masih mirip lah sama Cherry Tigo 8 Pro. Kalau pengen lihat review Cherry Tigo 8 Pro, first drive-nya bisa lihat di kanan atas ini dulu ya. Kita lanjut lagi, dari sisi fitur juga, sebenarnya sama gitu, di Tigo 8 aja. Ya, Tigo 8 ini tuh fiturnya sama gitu dengan Tigo 8 Pro. Misal, panel AC-nya, masih panel yang punya layar sendiri di bawah, dengan AC dual zone nih, masih ada saklar fisik yang bikin ini tuh berasa, belum jadi mobil yang futuristis gitu. Terus fitur lainnya, electric parking brake, udah gitu, tuas transmisi yang elektrik, sampai ke bagian head unit, yang udah lengkap dengan Android Auto, Apple CarPlay, terus kamera 360, yang bisa kasih image 360 nih, dan ada animasinya juga, bisa buka pintu, buka mesin, segala macem. Itu sama gitu pada akhirnya, dengan Tigo 8 Pro. Jadi, kalau kita lihat audionya pun pakai audio Sony, terus kalau kita lanjut lagi ke fiturnya, instrumen klusternya, full digital, nggak ada ubahan yang signifikan gitu. Jadi, rasanya kayak, walaupun dia terdengar seperti turun kelas, maksudnya varian yang lebih murah. Tapi, apa yang dikasih buat pengemudi, gitu ya, at least, kurang lebih masih sama dengan Tigo 8 Pro. Bangkunya elektrik, tapi ya cukup gitu. Ketika starting price-nya Tigo 8 Pro aja udah 520, sementara ini, bisa jadi lebih murah lagi gitu kan. Terus, Adas. Adas-nya juga cukup lengkap lah. Dia udah ada adaptive cruise control, tapi belum ada lane keeping assist, meski udah ada fungsi lane departure warning, jadi bisa koreksi jalan gitu ya. Terus ada blind spot monitor, cross traffic alert, itu udah lengkap gitu. Adas-nya ada. Dan, kalau kita lihat data spek yang tadi udah disebutin gitu ya, udah dipresentasiin, ini akan ada opsi model dengan Adas dan tanpa Adas. Jadi, bisa lebih murah lagi gitu kan. Terus, udah lengkap sunroof juga. Jadi, yaudah. Fiturnya sama lengkap lah ya. Dan begini nih posisi duduknya ya, buat kita flashback dikit aja ya. Ini posisi duduk depan, dia udah lengkap dengan tilt telescopic, yang cukup jauh. Tapi ini terbilang enak sih duduknya, karena jangkauan kaki dan jangkauan tangan, rasanya pas aja gitu. Dan ini berasa emang duduk di atas sebuah SUV. Dan ruang, ya kosong kan atasnya, jauh gitu lega. Gitu, teman-teman. Kita cek ke belakang kali ya. Begini duduk di bangku belakangnya. Dia, bangkunya sendiri, ada, apa namanya, ada slidernya. Ini biar buat akses juga ke belakang. Tapi mentoknya segini nih. Paling belakang segini. Terus, bisa di-reclined. Yang sampai segini, cukup nyaman ya. Bisa agak rebah, udah gitu, ruang kaki juga leluasa. Dan ruang kepala, lega banget lah. Apalagi ada panoramic sunroof, yang bikin kabin tuh berasa banyak cahaya. Gitu, teman-teman. Fiturnya sendiri, di belakang ada armrest, dengan dua cup holder, yang posisinya juga lumayan tinggi ya. Jadi duduk-duduknya di belakang enak sih. Udah gitu di belakang ada AC, ada kisi AC dari konsol tengah. Terus ada USB, dan ini ruang penyimpanannya ada di belakang, jog depan, ada di bagian door pocket juga. ini buat nyimpen botol. Nah, satu hal lagi, di sini ada fitur juga nih, safe exit warning. Jadi biar kayak blind spot monitor, tapi pas buat buka pintu. Jadi kita bisa tahu lah, ketika ada mobil yang mau lewat. Dan berhubung di A7 seater, cobain duduk belakang dulu kali ya. Masuknya begini, tuh, satu, apa namanya, satu tuas, dia bisa maju dan, lekuk sandarannya, biar kita bisa duduk ke belakang. Nah, duduk di belakang, ya, ekspektasi aja lah, sebuah SUV, di mana duduk belakangnya, nggak akan enak, nggak akan yang nyaman banget. Ruang kepala, kepala gue sih nggak nyampe, rambut kena tapi. Si, apa, kulit kepala tuh nggak nyampe atas, tapi, buat tinggi 170 ya, itu nggak nyampe, tapi, kalau gue rambutnya kena. Dan secara duduk, bukan yang paling nyaman, tapi nggak sampai jongkok banget juga. Mungkin masih terbilang fine lah. Dan di sini ada, kisi AC-nya teman-teman. Jadi kalau AC-nya, emang nggak dari atas semua, semua dari bawah gitu sih, kisi AC-nya. Di sini ada, untuk switch-nya sendiri, switch blower-nya. Dan kalau udah ditutup, dengan jarak yang, ya, rasanya masih cukup lah ya, buat penumpang di tengah. Di belakang ini, masih sisa ruang lutut, sekitar satu jari, dan duduk yang agak jongkok, tapi nggak jongkok banget. Dibilang nyaman sih, nggak sih. Karena sangat, ini ya, sangat ketutup-tutup gitu rasanya. Dengan jendela yang kecil, udah gitu, jok tengah yang dimensinya besar, itu rasanya emang agak, cramp gitu. Tapi ya, cukup lah, buat emergency mungkin ya. Dan ini memang, bisa dijadikan, buat storage aja, buat bagasi, yang akhirnya, bagasinya juga besar. Nah, hal yang bikin benar-benar beda, itu, dibalik kapasinnya. Jadi, dia pakai mesin yang bisa kita temuin, di Ceri Omoda 5GT. Dia pakai 1600cc turbo, 4 silinder, yang dipadu dengan transmisi 7-speed DCT. Ketika Ceri 38 Pro, itu pakai 2000cc turbo, yang ini pakai 1600cc turbo. Jadinya, ya mungkin, boleh dibilang, ini satu opsi yang lebih, hemat lah ya. Di mana, kubikasi lebih kecil, tenaga juga lebih kecil. Walau, kalau kita lihat, spesifikasinya, dengan tenaga, 185 PS, dan torsi di 275 Nm, itu masih cukup juga angkanya. Bahkan, diklaim, akselerasi dari 0 ke 100-nya itu, bisa tuntas dalam waktu 8,9 detik. Untuk mobil sebesar ini, sih menarik lah ya. Jadi, Ceri sendiri, mereka, belum akan, menjual mobil ini dalam waktu dekat. Karena, berdasarkan informasi yang gue dapat, mereka baru, mempersiapkan si Ceri Tiggo 8 Basic ini sendiri, untuk kuartal keempat di tahun ini. Ya, nggak lama banget juga sih, kelihatannya masih akan, hadir di tahun ini. Dan, fitur-fitur yang gue sebutin tadi, bisa jadi, itu ada adjustment lagi, karena memang, disebut, bahwa mobil ini, belum, dalam spesifikasi yang final, gitu. Masih, mungkin banget ada, penyesuaian lah, gitu. Tapi, kalau kita lihat basicnya nih, ketika, fiturnya mirip, dimensinya sama, udah gitu, apa, tetap seven-seater juga, dan menggendong mesin, yang lebih kecil, kan, bayangannya akan lebih terjangkau ya. Kira-kira bakal dijual di harga berapa sih, kalau menurut teman-teman. Sebagai gambaran, Ceri Tiggo 8 Pro, saat ini dijual di angka 520 jutaan. Start from 520 jutaan. Dan ini nantinya, akan ada model dengan adas, dan non-adas, gitu. Jadi, kira-kira start from-nya itu, bakal di harga berapa sih, boleh komentar di bawah, prediksinya seperti apa, apakah akan, pepet-pepetan gitu, sama Omoda 5GT, yang harganya udah di 480 jutaan, atau Omoda E5 gitu, yang harga juga 480 jutaan. Teman-teman boleh, komen di bawah, untuk diskusi gitu, kira-kira, pas-nya berapa sih. Mungkin sekian dulu, review singkat kali ini, first impression Ceri Tiggo 8, kali ini. Kalian sendiri, suka nggak sih, ada opsi seperti ini gitu, di pasaran. Buat teman-teman, mau cek, berita lebih lengkapnya, bisa kunjungi website kita, di autofun.co.id, atau kalau mau, cek video-video review soal motor, bisa ke channelnya, Motofun Indonesia. Saya Ahmad Karim, pamit, ciao. Sub indo by broth3rmax